Intro Sebagai salah satu atlet jiu-jitsu yang sudah malang melintang di berbagai event nasional dan internasional, Echa panggilan Akrapsanti sudah meraih berbagai prestasi untuk Indonesia. Echa terkenang saat ia mengikuti audisi One Pride pertama dan bertanding di oktagon melawan Rita Wulansari, meskipun saat itu Echa harus mengakui keunggulan Rita di ronde kedua melalui K.O. Sejujurnya waktu lagi kita mau audisi One Pride, karena saya kan audisi One Pride yang pertama, jadi yang benar-benar perempuan satu-satunya dan baru pertama kali One Pride ngadain audisi. Dan kebetulan waktu itu saya tergabung sama anak ademi juga, terus coach saya dari Johan Mulia itu yang ayo cepet-cepet-cepet pokoknya ikut One Pride, ikut One Pride karena kan sebetulnya kalau jiu-jitsu saya ikutnya Iji kan, Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Tapi ternyata waktu pas ketemu sama Kojo, terus ngobrol-ngobrol, disuruh ikut audisi One Pride, yaudah coba-coba. Akhirnya kemarin dipanggil juga sama One Pride. Setelahnya Echa disibukan dengan persiapan menjelang ASEAN Games 2018 lalu. Selain itu Echa juga menjabat sebagai manajer di salah satu hotel di Sukoharjo, sekaligus melatih tim jiu-jitsu Unifed Bintara yang membuatnya sulit untuk mengikuti jadwal One Pride Pro Never Quit. Terlebih setelah melepas masa lajangnya sejak akhir 2017, Echa kini tengah mengandung dan menanti kelahiran anak pertamanya. Maka dari itu ia memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia jiu-jitsu dan MMA yang telah membesarkan namanya. Mungkin fokus keluarga kali ya, karena sekarang umurnya juga udah segini, jadi pengennya punya anak dulu, terus kayak ibu rumah tangga pada umumnya, nanti setelah punya anak, setelah ada anaknya, seandainya saya mau balik lagi di dunia keatletan ini, di dunia olahraga, pasti balik lagi. Lebih jauh Echa juga berharap agar gelaran One Pride Pro Never Quit terus berkembang sebagai wadah atlet mixed martial art nomor satu di Indonesia, khususnya bagi fighter wanita. Mungkin penambahan kelas kali ya, karena kan selama ini One Pride itu cuma ada di kelas 52 buat perempuannya, jadi mudah-mudahan aja next competitionnya ada yang kayak kelas 45, 48, 52, jadi kayak pengembangan kelas aja kayak yang laki-laki juga. Tapi selama ini sebenarnya One Pride itu udah bagus banget, jadi kayak bisa mesejahterkan atletnya juga, terus ibaratnya bisa ngurusin atlet-atletnya juga sih, cuma kalau perempuan ya kita butuh kelas baru, karena kan kalau atlet itu beda 3 kilo aja udah kerasa banget. Sampai jumpa di video selanjutnya.